Intro Halo Bapak Ibu, Saudara Saudari Sekarang Lovers and Haters Salam Cerdas, Indonesiaku Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini Bagi Anda yang belum subscribe channel saya Silahkan subscribe channel saya Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi Setiap kali saya mengupload video-video saya Oke pada kesempatan kali ini Saya akan membahas Tentang Perang Antara Basar Ya Ya sebenarnya Perang Antara Basar ini Terjadi kapan saja sih ya Tapi menjelang Pilpres 2024 Perang Antara Basar ini Semakin intense Ya Coba kita lihat ya Flashback dulu Beberapa tahun Ya Dua atau tiga tahun yang lalu gitu ya Bahkan mungkin sebelum pandemi Ada kejadian di mana penyidik KPK Yaitu Novel Baswedan Diserang di depan rumahnya Disiram dengan air keras Sehingga matanya cacat Sampai sekarang Nah Tapi basar-basar yang mendukung Jelas waktu itu Basar-basarnya juga dari Orang-orang PDIP gitu ya Wah diserang itu Novel Baswedan Bukannya mereka menaruh simpati Terhadap Novel Baswedan yang diserang Dan disiram air keras Sehingga matanya cacat Malah dituduh itu adalah settingan Bahwa bohong itu Novel Baswedan itu Apa namanya Tidak seperti itu Maksudnya tidak disiram air keras Matanya itu gak cacat Tapi kita lihat sampai sekarang kan Kasian ya Novel Baswedan Nah kemudian Novel Baswedan Yang katanya masih ada kerabat Dengan Anis Baswedan Ya Tambah dibuli Oleh basar-basar yang tidak suka Dengan Anis Baswedan Ya Misalnya Ditenggarai bahwa Novel Baswedan Ketika di KPK Terus menerus menutupi Kasus-kasus Anis Baswedan Sehingga tidak pernah Diperiksa oleh KPK Yang gak gitulah Enggak sedemikian powerful Yang namanya Novel Baswedan Kan KPK punya ketua Apa Punya wakil ketua Dan segala macam Masa seorang penyidik Yang cuma Novel Baswedan Bisa Merekayasa Sehingga Anis Baswedan Tidak diperiksa Kan lucu Basar-basar ini Yang pokoknya Enggak suka Gitu ya Pokoknya Enggak suka Kita hajar Nah Itu Sekitar 3 tahun Yang lebih Yang lalu Nah Sekarang Ini menjelang Pilpres Yang terjadi adalah Perang Antarbasar Ya Yang paling jelas Adalah Basar-basar Yang mendukung Ganjar Dan PDIP Ntar kita lihat Siapa saja Gitu ya Dan juga Basarnya Yang pasti Juga ada Dari partainya sendiri Yaitu Ruhut Sitompul Yang orang sering Sebut Sipoltak Dan yang paling Militan Yaitu Denny Siregar Sudah jelas lah Kalau Anda lihat Cuitannya Di Twitter Gitu ya Jelas sekali Nah Kita lihat dulu sini ya Cuitan dari Denny Siregar Beberapa hari yang lalu Yang akhirnya Banyak di Retweet Atau juga Bahkan di forward Kepada orang-orang Sehingga Dianggap Sebagai suatu Kebenaran Nah inilah Bahannya Seorang Basar gitu ya Yang jika Tanpa akal sehat Itu dipercayai Begitu saja Ditelan Mentah-mentah Jadi seakan-akan Itu dianggap Suatu kebenaran Seharusnya Ketika Anda Menerima Apapun Anda harus melakukan Check and Recheck Ya Tapi kalau Anda Percaya Begitu saja Atas kiriman Seseorang Apalagi Orang yang Mengirimkan itu Kepada Anda Yang pandangan Politiknya sama Ingin menyerang Lawan Anda Nggak usah Pikir panjang Biasanya Anda Langsung terima Itu sebagai Kebenaran Dan Anda Bernafsu Untuk Forward Atau kalau Anda Baca di Twitter Anda retweet Dan sebagainya Nah inilah Ya Negara ini Ya sebenarnya sih Bukan hanya di Indonesia Ya di luar negeri juga sama Ada hal-hal Seperti ini Inilah yang membuat Masyarakat kita Tidak cerdas Ya karena Ulahnya Para Basar ini Basar itu Bisa jadi Hal yang positif Kalau saya sebutnya Bisa jadi Influencer Ya Ketika dia Menyebarkan Hal-hal yang positif Misalnya Influencer Atau Basar Makanan Ya Saya suka nonton Next Carlos Menurut saya Dia influencer Makanan Atau kuliner Yang Menurut saya Entertaining Gitu ya Dan saya Kadang-kadang Suka nonton Gitu ya Gak apa-apa Dia Tanda kutip Basar Dari Kuliner Atau sebut aja Influencer gitu ya Yang buat saya Bermanfaat gitu Kalau saya Mau cari makanan Kalau pas saya ke Jogja Misalnya ya Ya saya cari Kontennya Next Carlos Misalnya Yang mereview Makanan di Jogja Itu contoh ya Jadi Influencer Atau Basar Bisa juga positif Kalau tujuannya Memang positif Kalau tapi tujuannya Hanya karena dengki Ingin menjatuhkan lawan Tapi dipercaya Oleh para Pengagumnya Gitu ya Yang Mohon maaf Bebek Dungu Gitu ya Dikerjain oleh Basar Culas Ini ya Itu bahaya Nah kita lihat Ini cuitan dari Denny Siregar Ya dua hari yang lalu Nah Denny Siregar Sudah pasti dia Basarnya Ganjar Dan atau PDIP gitu ya Dan dia selalu Menyerang lawan-lawan Ganjar Dan atau PDIP Siapa? Misalnya Koalisi Indonesia Perubahan Dalam hal ini Tiga partai ya PKS Nasdem Maupun Demokrat Atau Toko-toko Dari tiga partai itu Selalu diserang Sama Denny Siregar Siapa lagi yang diserang Oleh Denny Siregar? Nah Yang pasti Partai Gerindra Yang pasti juga Ketua umumnya Yaitu Ganjar Bukan Ganjar ya Prabowo Atau siapapun Yang mau mendekat Ke Gerindra Itu dihajar Sama Denny Siregar Dan dimusuhi Dan dia Sebisa mungkin Menciptakan narasi Atau suatu persepsi Sehingga orang Ikut apa yang Dia Cuitkan Nah disini kita lihat Dia menyebut Prabowo itu sebagai Si ayah Gak tau lah Kenapa dia bisa Menemukan diksi ini Kita lihat sini ya Duh kasihan Lihat si ayah Udah terlalu lelah Katanya ya Usia gak bisa bohong Udah waktunya istirahat ya Nimang cucu Katanya ya Nah ini juga Saya gak tau ya Nimang cucu Maksudnya ini Ejekan atau apa Karena setau saya Pak Prabowo Belum punya cucu Kalau saya gak salah Disini Apa yang dia coba Cuitkan Disitu ada Ini adalah Dokumentasi Sekretariat Negara Dalam bentuk video Yang pada Momen tertentu Dugaan saya Di Screenshot Ketika Pak Prabowo Sedang menunduk Nah sama dia Dicuit Seakan-akan Membuat persepsi Pak Prabowo ini Tertidur Di depan Pak Jokowi Nah Kalau ada orang yang Gak pakai akal sehat Gitu ya Langsung percaya Nah saya suka Sama baser yang namanya Ade Armando Dia konsisten Misalnya Mengkritik Pak Prabowo Tapi begitu juga Ketika Ganjar Atau PDIP Yang selama itu Dia bela Juga menurut dia Ya enggak Benar gitu ya Itu kan menurut dia ya Dikritik juga Menurut saya Dia fair Gitu ya Dia bisa Kritik Siapapun yang menurut dia Enggak benar Dia tidak pakai Kacamata kuda Kalau Denny Siregar ini Kacamatanya kuda Asli Anda boleh laporlah Ke Denny Siregar Saya enggak ada urusan Disini Di persepsikan Sekarang-ken Pak Prabowo ini Tertidur Kan kurang ajar Gitu ya Padahal ini yang motret Bukan dia Ini dari video Arsipnya Sekretariat Negara Oke Nah ini yang coba Dia persepsikan Kemudian Ada Sebuah akun Dia sebutnya Partai Sosmet Entah orangnya siapa Gitu ya Nah disini Ya dia juga baser lah ya Tapi kita lihat Tipe baser seperti apa Ini Partai Sosmet Disini Dia mengadu Seakan-akan Kepada Pak Ganjar Pranowo Untuk tolong Didisiplinkan Akun-akun Pendukung Bapak Atau baser-basernya lah ya Seperti Denny Siregar 7 ini Yang sudah Terlalu brutal Serangannya Kita tidak ingin Pemilu nanti Jadi pesta hoax Dan fitnah Ini videonya Saat Pak Prabowo Menunduk Di screenshot Dan di framing Memojokkan Oleh pendukung Bapak Dalam hal ini Denny Siregar Disitu sebenarnya Ada video Yang sedang berputar Disini kebetulan Sedang Waktu saya screen capture Atau saya screenshot Ketika Pak Jokowi Sedang berbicara Dia mengomentari Cuitan yang tadi Saya perlihatkan Yang Denny Siregar itu Yang mengenai Duh kasihan si ayah Udah terlalu lelah Usia gak bisa bohong Udah waktunya istirahat ya Nimang cucu Nah dia Mengkomplain ini Kepada Pak Ganjar Pranowo Ya bagus lah ya Supaya Pak Ganjar Pranowo Juga tahu bahwa Kalau dia dibela terus-menerus Oleh baser mata Mata kuda Kaca mata kuda maksud saya Ya jelek juga Menurut saya loh ya Buat Pak Ganjar Pranowo Seakan-akan Pak Ganjar Pranowo Seakan-akan loh ya Memelihara baser-baser Seperti ini Kan jadi jelek dong ya Apa namanya Citra Pak Ganjar Pranowo Orang kan bisa saja Menuduh macam-macam Wah baser ini memang Dipelihara nih Sama Pak Ganjar Pranowo Bisa menjadi kontraproduktif Seakan-akan itu Bisa berbalik ke Pak Ganjar Pranowo Yang Waduh kok begini ya Pak Ganjar Padahal itu belum tentu Kerjanya Pak Ganjar Oke Nah kemudian Ruhut Sitompul Ruhut Sitompul ini juga Anggota PDIP Aktivis dan politisi PDIP Ya orang sering bilang Dia kutul loncat Sebelumnya dia di Partai Demokrat Ya sebenarnya gak apa-apa sih Orang pindah partai gitu Gak apa-apa Dulu dia nyerang Megawati Ketika Ada di Demokrat Sekarang Belak Megawati Ya sasa saja Ya Jadi saya bingung juga Kalau seorang Ruhut Sitompul Tidak dibuli habis-habisan Seperti halnya PSI Yang sebelumnya Dukung Ganjar Sampai sekarang juga Sepertinya Masih di posisi itu Tapi belum mendukung Pak Prabowo Eh dibuli habis-habisan Padahal yang namanya Ruhut Sitompul dulu Menyerang PDIP dan Ibu Megawati Ketika ada di Demokrat Sekarang ketika dia di PDIP Nyerang bekas partainya Atau nyerang Koalisi Indonesia Perubahan Orang santai-santai aja tuh Harusnya juga dibuli balik dong Seperti halnya orang Membuli PSI Tapi ya itulah Kejamnya dunia baser-baseran Nah disini Ruhut Sitompul juga sama Dia menayangkan Screenshot Dimana posisi Pak Prabowo Sedang menunduk Ya Kalau anda lihat lah Videonya yang komplit Itu tidak sedang Tidur lah Karena di depannya ada Pak Jokowi Ya saya bukannya membela Pak Prabowo ya Anda lihat lah Anda cari videonya ya Itu banyak kok ya Disini dia bilang apa Umur tidak bisa berbohong Lagi rapat di istana Beliau malah bobok Hmm Jadi dia menciptakan sendiri Persepsi ini Sampai-sampai kiri kanan Tersenyum-senyum Termasuk Presiden Astaga Inilah Baser juga yang menurut saya Bisa jadi kontraproduktif Oke Nah partai sosmed juga Menyayangkan Menyayangkan Cuitan Oleh beberapa teman Dan juga di WA grup saya Mengganggu Gitu ya Justru Hal seperti ini Tidak membuat Bangsa ini Jadi cerdas Malah makin terkotak-kotak Oke Ini juga ada orang Namanya Dum-Dum Nah namanya Yusuf Dum-Dum Saya gak tahu siapa Nah dia juga Membuat suatu Cuitan Tapi ini dengan Screenshot Pak Prabowo Tidak sedang menunduk Karena dia ambil juga Dari Anda lihat Dibawanya kecil Dokumentasi Sekretariat Negara Ya Tapi sama dia Di persepsikan Bahwa si ayah ini Ya Prabowo lah ya Sepertinya sangat lelah Dan ngantuk Gitu ya Padahal posisinya Tidak sedang nunduk Seperti yang di Screenshotnya Dini Siregar Dan Ruhut Sitompul Ya Disini dia bilang Mungkin karena Keja kerasnya Sebagai menhan Ini kan Ini ya Sekali lagi Suatu cuitan Yang tidak Mendidik Gitu ya Ya namanya Baser ya Gak peduli dia Mau mendidik Atau enggak Yang penting Hajar Serang Gitu ya Oke Nah ini kembali lagi Denny Siregar Pokoknya Yang tidak sepaham Dengan ganjar Atau PDP Harus diserang Kira-kira begitu Nah disini Di TV One News Ada berita Demokrat Tuding Nasdem Niat majukan Suryapalo Jadi cawapres Anis Nah ini sama dia Juga dibikin Viral juga Gitu ya Apa dia bilang Duh Apalagi ini Orang tua-tua ini Maksudnya Orang-orang Demokrat ini Dianggap orang-orang tua ya Harusnya udah pada istirahat Nah Pak Ya mestinya Lu yang istirahat Bikin hoax Melulu Gitu ya Kedepan ini Dunia anak muda Bukan dunia Pemegang HP Nokia Ya lu kan juga Bukan anak muda Ya kan lucu Lu bukan anak muda Tapi bikin cuitannya Menurut saya Sangat gak mutu Gitu ya Ya memang Denny Siregar Dari dulu Begitu Gitu ya Oke Nah Kemudian Partai Sosmed Juga Mencuit lagi Nah ini Menurut saya Cuitannya Bagus ya Pemilu itu Tentang pesta gagasan Program Dan pemberdayaan Bukan tentang fitnah Dan ujaran kebencian Setuju banget saya Tetapi Jika tidak suka makan ikan Bagaimana bisa punya Gagasan yang cerdas Nah Kalau Anda Enggak sering ikuti Cuitannya Partai Sosmed Anda mungkin agak bingung ya Maksudnya apa Tidak suka makan ikan Partai Sosmed Sedang mendukung Ibu Susi Ya Yang dikunjungi oleh Pak Prabowo Dan juga Pak Anies Gitu ya Nah Dia ini mengkritik Cuitan-cuitan dari Denny Siregar Maupun Ruhut Citompul kan Seperti yang saya perlihatkan Sebelumnya Nah disini Dia Perlihatkan cuitan dia Yang Mau Memprovokasi Tanda kutip ya Provokasi Mendukung lah Dalam hal ini Ibu Susi Ya Untuk bikin produk kopi Yang namanya Kopi Susu Eh kopi Susu Kopi Susi Gitu ya Yang nanti akan dijual di jaringan Posko Susi Siapa tahu bisa bantu Ekonomi warga Jika setuju Segera akan dibuka Pendaftaran Distributor Dan outlet Dan tiap-tiap daerah No franchise fee Katanya ya Dia perlihatkan MOOC Nah kita lihat nih Yang lebih detil Nah ini dia Ya Dia membuat MOOC Saya nggak tahu ini Mungkin dia desain ya Logonya dikasih Di sini Sayang ketutup Di bawahnya ya Ditulis Kopi Susi Di bawah logo itu Ya Jadi dia Sedang mendukung Ibu Susi Mau jadi Cawapres Manapun Gitu ya Makanya di Tweetan Yang sebelumnya Dia bilang Kalau nggak makan ikan Bagaimana Lu bisa cerdas Ini Salah kekaligus Nyindir Baser-baser Yang tadi Yang nggak cerdas Gitu ya Yang ngomongnya Hanya mau Mengadu domba Nah Partai Sosmed Juga memuji-muji Jokowi Ya Di sini dia bilang apa Nah di sini Kalau saya tebak sih ya Dia Menyerang Sekaligus Akun-akun oposisi Kalau saya lihat di sini Sepertinya Rokigerung Ya Di sini dikatakan Jokowi itu Politikus dengan Winrate tertinggi Dia hampir selalu Mendapatkan Apa yang dia mau Jika belum berhasil Maka itu hanya soal Waktu saja Di saat yang tepat Pada akhirnya Selalu mendapatkan Apa yang dia mau Sementara Akun-akun oposisi Masih asik Yang kata-kata Tolol dan Bajingan Jadi kalau saya lihat Partai Sosmed ini Sebenarnya dia mendukung Jokowi Bukan sebenarnya Memang gitu ya Tapi dia nggak suka Sama Baser-baser yang Itu Menyerangnya asal Gitu ya Partai Sosmed Menurut saya juga Baser dia Tapi dia Agak fair Menurut saya Dia pendukung Pak Jokowi Tapi pada satu sisi Juga nggak suka Sama orang yang Misalnya mendukung PDIP Atau Ganjar Dengan membabi buta Menghalalkan Segala cara Seperti Denny Siregar Dan Ruhut Sittombel Nah Ini yang terakhir Ini lucu juga Janssen Sittin Daun Itu pasti Anggota Partai Demokrat Dan sekaligus Jadi baser Partai Demokrat lah Otomatis itu Nah di bawahnya Kita lihat dulu Itu panjang ya Tapi ini sebagian aja Anda bisa baca lah Di akunnya Janssen Sittin Daun Ya Cuitannya Mengenai Yeni Wahid Di cuitannya Kalau saya baca Panjang gitu ya Dia seakan-akan Tanda kutip Menuduh Yeni Wahid Atau mencap lah Yeni Wahid Itu nggak cocok Jadi cawapresnya Mas Anies Karena dianggap Yeni Wahid itu Bagian dari rezim Katanya Ya Wah Yeni Wahid ini Yang nama lengkapnya Yeni Zanumba Wahid Dia Apa ya Memberikan respon Terhadap baser ini Ya Dia bilang apa Saya nggak pernah nyodorin diri Jadi cawapres Mas Anies loh Katanya ya Saya cuma merespon Lamaran yang datang Katanya Justru saya mendukung Mas AHY Jadi cawapres Mas Anies Kalau situ Belum apa-apa Udah menolak saya Pas bosmu Butuh dukungan Saya emol loh Ini menohok loh ya Tanggapan Yeni Wahid Jadi ceritanya Kalau saya baca Dari cuitannya Yeni Wahid Dia bilang bahwa Dia pribadi dukung AHY Jadi cawapresnya Anies Dan dia nggak pernah Menyodorkan dirinya Sebagai cawapres Anies Kenapa harus dibahas Sama Janssen Sitindaon Itu maksudnya Ya kan Janssen Sitindaon Seakan-akan di Cuitannya yang panjang itu Dia bilang bahwa Yeni Wahid itu nggak cocok Karena itu bagian dari rezim Katanya Loh Kesalah Kalau Anda juga Yeni Wahid Dibuat Cuitan seperti ini Kan kesal Makanya Yeni Wahid Membuat suatu cuitan Sebut saja Klarifikasi Bahwa dia nggak pernah Nyodorin diri Saya nggak pernah Nyodorin diri Sebagai cawapresnya Anies Malah saya dukung AHY Nah Kenapa dia sebut ini Karena dia tahu Janssen Sitindaon ini Dari Partai Demokrat Yang pasti Mau AHY Jadi Cawapresnya Anies Jadi dia Kesel juga Dia bilang Apa nih Kalau Nanti bosmu butuh dukungan Aku nggak mau bantu Lu gitu kan Dia bilang Karena belum apa-apa Situ udah nolak saya Padahal saya tidak Menyodorkan diri Nah inilah keseruan Perang Antara Basar Dari Partai A Atau Koalisi A Dengan Koalisi B Dengan Koalisi C Atau balik-balik Gitu lah ya Nah ini Potretnya Perang Antara Basar Ya Kalau Anda lihat ini Anda bisa menilai Diri Anda sendiri Selama ini Jika Anda sering menerima Apa ya Cuitan Atau Apalah ya Dari teman Atau apa Saran saya Jangan langsung dipercaya Meskipun cuitan itu Sesuai dengan harapan Anda Ah iya nih Itu dia diserang Asik Gue sebar nih Biar tambah rusak Gitu ya Ya Anda dungu Anda dungu Sebaiknya Anda periksa dulu Bener nggak nih Apalagi kalau Anda tahu Orang seperti Dini Sregar Memang Harus menyerang Musuh-musuhnya Ganjar Dan Anda percaya Bahwa itu suatu kebenaran Ya Anda dungu lah Ya Anda dungu banget Ya Oke deh Semoga Ini bisa mencerdaskan Dan mencerahkan Anda semua Silahkan share video saya ini Kepada teman-teman Sahabat atau kerabat Supaya mereka tambah cerdas Dan tercerahkan Seperti biasa Terima kasih Terima kasih Terima kasih